Guys, kita kedatangan barang baru nih. Itu DX Peter Fantasista Wonder Ride Book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Raffi. Dah, langsung unboxing lah ini. Gue bener-bener gak sabar sama DX Kamen Rider yang ini. Jadi isinya tuh ada... Pertama, pasti DX Wonder Ride Book-nya. Terus yang kedua, manual-nya. Itu aja. Sekarang kita lihat gimmick Wonder Ride Book ini lah ya. Masih karena buku, masih dibuka. Sini kita bisa lihat ada tiga tombol ya. Mungkin kita bisa coba atu-atu dulu. Pasti yang tengah, yang gede. Pertama. Kita coba untuk kedua kalinya ya. Biasanya ada suara yang lain. Boom, Ben. Sekarang kita coba tombol yang kecil. Ini kebiasaan DX, tombol yang kecil ini pasti musti dalam banget. Kita pencetnya ya. Karena emang ini tugasnya belt untuk pencet. Yang kiri ternyata buat ngebuka Wonder Ride Book-nya, guys. Sekarang kita coba yang kanan. Hah? Yang kanan tuh ternyata buat suara Wonder Ride Book-nya, suara utamanya ya. Pinter Fattacist. Nah sekarang kita ke segi desain ya, guys. Ini ada semacam bahasa-bahasa Kamen Rider nih, alfabet-nya Saber. Ini sebenarnya bisa kita baca nih, guys. Nah, cara baca alfabet-nya ini, gini guys. Nah, kalau kita translate ke bahasa Inggris, Nah, kalau kita artikan lagi ke dalam bahasa Indonesia, ketika halaman pertama dari buku ini dibuka, nama dari Ahli Pedang dengan takdir sakral muncul. Sekarang kita ke halaman kedua. Di sini ada semacam gambar copy sama book ya. Di sini ada tulisan kecil banget. Bisa dibaca, ini Peter. Itu melambangkan topi. Misalnya tulisan head, 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 panjang. Kemudian di sebelahnya ada tulisan Captain Hook. Tau sendiri Captain Hook tuh musuh dari Peter Pan ya. Nah, abis itu kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Yang pertama karena kita belum ada belaknya, kita buka secara manual dulu. Di halaman selanjutnya ini ada gambar lengan kiri ya. Lengan kiri tentunya Hook. Tulisannya juga ada tulisan di halaman paling atas tuh. Paling kanan tulisan Peter Fantasista. Nah, di bagian kiri ini ada yang kata-kata paling panjang nih. Kalau kita artikan dalam bahasa Jepang. So far Wonder Ridebook ini sih keren lah ya. Walaupun gak ada LED-nya kayak Progress yang dulu. Tapi menurut gue sih ini unik banget. Karena Peter Fantasista ini kan ngambil dari Peter Pan ya. Nah, disini kayak ada... Kalau kita translate-in kata-kata yang ada di dalam ini tuh... Dia menceritakan... Cerita aja Peter Pan secara singkat. Makanya... Unik deh. Selayaknya buku lah ada ceritanya di dalamnya. Oke, sekian konten review di X-Founder Ridebook ini. Nah, buat kamu yang mau beli di X-Founder Ridebook, di Perul Market udah ready lho. Cek Perul Market sekarang juga. Nah, sekalian nih buat kamu. Minggu depan kita akan ada suatu barang yang akan buat kamu tercengang nih. Masih udah pikir-pikir. Loh, kok bisa nyampe di sini? Kok ada ini barang? Jangan lupa, tonton terus Perul Channel. Dan jangan lupa subscribe. Oke, sekian dari gue Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Sub indo by broth3rmax